Apa sahabat lagu? Bumaran? Apa kusahku ini? Hey, sahabat kece dan sobat ambiar. Gak bisa dibungkiri, perjalanan karir Didi Kempot selama 20 tahunan terakhir ini dipermudah dengan hadirnya sosok perempuan yang selalu mendampinginya. Dia adalah Ian Velia, sekaligus manajer yang selalu setia mendampingi Didi di setiap konser-konsernya. Saking setianya selalu mendampingi sang suami, Didi Kempot menciptakan satu lagu spesial yang khusus dipersembahkan untuk sang istri. Dikutip dari tribunews.com, dari sekitar delapan ratusan lagu ciptaan Didi Kempot, ada satu lagu yang khusus dibuatkan untuknya. Ian Velia mengakui, jika lagu Poco Emelu merupakan lagu khusus yang diciptakan sang maestro Didi Kempot untuknya. Ada satu lagu, yaitu Poco Emelu. Ungkap Ian Velia, usai tahlilan di kediamannya, Banjar Sari Kota Solo, pada Kamis 7 Mei 2020 malam. Dibabarkan olehnya, saat itu Didi Kempot berada di sampingnya dan membisik, jika lagu Poco Emelu adalah lagu khusus untuknya. Ia menjadi saksi langsung, bagaimana lagu tersebut dibuat sebelum masuk dapur rekaman. Itu waktu bikin, saya ada di sampingnya. Dia bilang begini, ini tak bikin lagu buat kamu. Ucapnya menirukan Didi Kempot. Lagu Poco Emelu dituturkan olehnya, menceritakan seseorang yang terus mendampingi kemanapun Didi Kempot konser. Ia yang hampir tak pernah absen menemani sang maestro, merasa lagu tersebut memang mewakili keberadaannya, untuk terus menemani Didi Kempot. Ya, itu cerita saya yang ikut show Mas Didi kemana-mana. Tutur dia. Lagu Poco Emelu sendiri mendapat apresiasi lebih di ajang penghargaan. Ian Velia mengaku berlibat bahagia, jika lagu yang khusus dibuatkan untuknya itu, menyabet sejumlah piala. Ian Velia mendampingi sang suami Didi Kempot dalam meniti kehidupan. Di antaranya, masalah karir. Dalam urusan karir, Didi Kempot dikenal cemerlang dalam kepopulerannya menciptakan lagu bertema bahasa tradisional Jawa atau biasa dikenal dengan campur sari. Pasang suruh dirasakan sejak ia terjun kali pertama puluhan tahun lalu, dan namanya tiba-tiba melejit di puncak karirnya dalam setahun terakhir, dengan sobat ambiar yang menjadi ikon penyerta. Ian Velia, istri mendiang Didi Kempot mengaku bersyukur bisa terus menemani suaminya itu di kalah suka dan duka. Layaknya air, ia mengaku terus mendampingi proses meniti karir sang maestro, termasuk selama ini menjadi sosok penting, karena selain istri juga merangkap sebagai manajer Didi Kempot. Tugasnya tidak mudah, dia harus memimpin dan memastikan jalannya karir bosnya Didi Kempot dalam produksi lagu, konser, hingga kerjasama dengan banyak pihak. Dijalanin aja, dari kenal sejak tahun 1998, sebenarnya job tidak pernah berhenti. Ujar Ian Velia saat ditemui TribunSolo.com pada Kamis 7 Mei 2020. Ian Velia membenarkan jika setahun terakhir, nama Didi Kempot tiba-tiba langsung melejit dan digemari lagi, masuk ke relung-relung jiwa kaum muda. Tidak hanya orang tua yang selama ini menggemari campur sari, bahkan lagunya diterima dari seterata masyarakat paling bawah hingga kaum atas para elit. Anjaibnya, sejak tahun kemarin itu, yang mengidolakan suaminya malah dari kalangan anak muda dan milenial. Setelah lebaran 2019, itu memang karuninya dari Allah, rejeki dari Allah adanya Sobat Amir, jelas dia membeberkan. Ian Velia yang selalu menemani suaminya sejak periode akhir 90-an, merasa heran dengan antusiasme penggemar Didi Kempot dari kalangan milenial itu. Ya, kami pun heran, kok bisa? Kalau show satu lapangan full, sampai kedatangan mereka jadi semangat tambahan bagi Mas Didi. Tak jarang jumlah lagu yang disepakati saat konser mendadak lebih jika Sobat Amir masih kuat untuk bernyanyi. Misalkan jumlah lagu terlalu melebihi apa yang direncanakan. Asal mereka masih nyanyi, Mas Didi nggak mau berhenti nyanyi, kecuali panitia yang menghentikan. Ungkasnya. Terima kasih telah menonton!